Halo guys assalamualaikum Oke di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi mikrotik gimana kebutuhan ini untuk mengonline-kan server dengan menggunakan IP public static nah bagaimana setupnya dan bagaimana cara mendapatkan IP public static ini karena biasanya teman-teman itu dapatnya mesti IP public dinamik ya punya ID home atau provider provider yang sudah ada dan ternyata itu cukup merepotkan ya karena harus ganti-ganti IP address jadi gitu guys ya Oke kita langsung saja mulai tahapannya jadi pertama kita akan sewa IP public lalu pasang IP public di mikrotik router atau bisa juga dilakukan tanpa menggunakan mikrotik yaitu dengan komputer itu itu sendiri server itu sendiri melalui Windows ya Windows VPN dan kita lakukan port forwarding jika menggunakan router dalam hal ini adalah router mikrotik teman-teman bisa menggunakan router yang lainnya selain brand mikrotik ini selain merek mikrotik semua tipe router pasti bisa ya dan lakukan port forwarding ya teman-teman kalau menggunakan server Windows langsung ditanamkan di Windowsnya di OS Windows ya atau OS yang lain itu enggak perlu port forwarding langsung connect dengan server langsung bisa diakses dari luar Oke let's go kita mulai disini kita harus sewa IP publicnya guys ya dan aku menggunakan layanan dari perwira media official IP public static untuk banyak kebutuhan yang teman-teman mulai dari web server ya lapodik mikrotik ya remote-remote mikrotik itu bisa semua CCTV dan lain sebagainya aman guys ya dan lancar tidak ada permasalahan sama sekali selama saya menggunakan ini jadi ini bener-bener rekomendasi dari saya memang karena berdasarkan pengalaman jadi karena saya sudah menggunakan jasa ini selama enam bulan ya dan aku itu pilih servernya teman-teman ya servernya adalah Singapur jangan yang Indonesia karena saya menggunakan indihome ya enggak tahu kalau provider yang lain karena saya menggunakan indihome maka saya pilihnya Singapur menggunakan Indonesia karena lebih murah nih harganya 400 guys ya 430 selama enam bulan tapi guys setelah di online kan setelah saya jalankan dan disitu sangat tidak tidak puas saya dapat tidak puasnya karena sering RTO dan sangat sering banget guys ya sering RTO jadi request timeout jadi putus-putus guys di ping itu putus lemot sekali ya diakses itu dan ternyata saya disarankan untuk menggunakan yang server Singapura dan langsung lancar guys ya dan tidak ada masalah sampai sekarang oke di sini harganya 500 ya ini yang berbayar teman-teman jadi aku pernah coba yang gratis ya untuk banyak user yang enggak bisa juga gitu karena dia dibatasi connectionnya aku coba pakai ini dan ini spesifikasinya teman-teman dan luar biasa sekali ya dan disini disebutkan speed paling tinggi diantara lapak lain yaitu up to 150 bps dan saya menggunakan sekitar 700 user oke di situ gitu guys ya dan satu lagi kelebihannya disini juga all port ya jadi semua port bisa dibuka guys ya enggak hanya satu nah pengalaman dulu saya pernah langganan yang satu port itu harganya kalau nggak salah 25-30 ribu ya Nah itu ya kalau butuh satu port lagi ya sudah digunakan buka lagi kan kita pakai aplikasi Arapod sama yang aplikasi Dapodic kan punya port yang berbeda-beda nah disitu jadi jatuhnya mahal akhirnya jadi mending pakai yang ini jadi solusi banget ini guys dan ini di untuk kebutuhannya ya bisa digunakan untuk mengonline-kan apa aja ada kemenang, error running kemenang, Dapodic, Arapod aplikasi PMP, Jibat Server, Jibat JPE Server, DVR CCTV, Router MikroKid, Server Web dan EU CBT, SISTER dan lain sebagainya ya semua server web bisa ini guys nah gitu guys ya itu alasan saya menggunakan layanan ini ya servicenya bagus bintangnya 4,9 guys sempurna top dah nanti untuk link pembeliannya teman-teman akses di kolom deskripsi ya guys ya oke oke selanjutnya setelah kalian order dan check out maka teman-teman akan mendapatkan balasan ya mendapatkan balasan di chatting mendapatkan IP address yang harus kita setup di router kita atau di server kita nah kebetulan aku pakai MikroTik dan aku settingnya di MikroTik oke oke sekarang aku sudah buka winbox nya ya dan kita langsung saja masuk ke PPP sini lalu plus lalu STP client STP client ya bisa menggunakan L2TP juga bisa teman-teman aku sudah coba bisa dan lancar juga di sini kalian kasih nama aja di general ini ya tab general oke setelah itu masuk ke tab dial out nah di dial out ini teman-teman akan diberikan connect to servernya perwira media nah nanti ada disitu misalnya 43 berapa gitu ya 181 123 misalkan kayak 25 terus udah gitu sudah diisi ini disini ada kolom username dan password teman-teman nah usernamenya diisi 123 12345678 oke nanti passwordnya abcdefg oke nah nah gitu aja jadi yang diisi hanya connect to ini ini connect ke servernya VPNnya perwira lalu dikasih username nya agar bisa masuk ke jaringannya perwira lalu di apply oh ya sorry sorry ini salah nih guys ya nanti setelah setelah dial nya oke maka lihat statusnya disini connect atau tidak nah biasanya nanti di bawah ini di status itu status connected ya pada saat kalian apply dan oke maka dia akan dial lalu statusnya nanti berganti jadi dari disconnect menjadi connected oke oke dan teman-teman bisa lihat trafficnya disini nanti ya dan statusnya link down uplink down nya berapa kali ya jadi hanya seserahana itu teman-teman ya nggak ribet kok oke dan trafficnya udah jalan misalkan ya ini sudah anggap sudah selesai dan ini yang punya aku nih guys ya nah kayak gini punya aku dan ini trafficnya nah ini kalau status kalau sudah berhasil kayak gini guys ya oke oke selanjutnya kita akan membuat forwarding nya jadi setelah teman-teman bikin connectivity nya dengan server VPN dan sudah connect lanjutnya klik firewall lalu masuk ke NAT lalu tambahkan untuk destination address nya diisi dengan IP public nya ya contohnya kayak gini lah terus protokolnya tc ini destination port nya diisi sesuai dengan keinginan teman-teman misalkan port dari server nya adalah 5774 ya teman-teman bisa menggunakan port yang sama 5774 juga atau 5554 bisa juga terserah teman-teman ya atau 80 di mengakses IP address public dengan port 80 maka dia akan mengarah ke server mengarah ke IP server teman-teman selanjutnya masuk ke tab action lalu pilih destinat ya destinat terus tuh addresses nya ke IP server nya terus spot nya berapa 5 7 ada podik ya kalau nggak raport ya kayak gitu teman-teman teman-teman lalu di apply nah ini teman-teman forwarding yang tadi sudah kita buat teman-teman bisa nambahkan selain 80 nya ya yang mau dibuka nah port 8088 8080 8089 ya biasanya port ini biasanya kita gunakan di CBT EXO CBT ya si EXO CBT membutuhkan port ini untuk dibuka gitu teman-teman nah ini udah udah jalan ini udah gitu aja terus nanti kalau eh terus nanti klien aksesnya adalah akses IP address menggunakan IP address IP public tadi oke gitu aja oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat ya baik sampai ketemu di video berikutnya semoga bermanfaat silahkan kasih komentar mohon maaf jika ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur hari ini sub indo by broth3rmax